Intro Satuan Reser Senarkoba Polres Lu Utara kembali berhasil menangkap 6 terduga pelaku beserta barang bukti belasan ribu obat terlarang jenis tramadol dan THD. Terduga pelaku beserta belasan ribuan butir obat terlarang diringkus pada salah satu kantor jasa pengiriman di Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Lu Utara. Sebanyak 6 terduga pelaku masing-masing berinisial A. 22 tahun, HS. 22 tahun, S. 22 tahun, AL. 22 tahun, R. 18 tahun, RI. 33 tahun. Semua terduga pelaku berasal dari wilayah Kecamatan Masamba dan diringkus oleh jajaran Satres Narkoba Polres Lu Utara di kantor jasa pengiriman wilayah Kecamatan Mapedeceng. Kapolres Lu Utara AKBP Galih Indragiri menyampaikan bahwa sebanyak 12 ribu butir obat berhasil diamankan dari 6 pelaku penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Pihaknya akan selalu mengupayakan dan terus menggalakan sosialisasi sampai ke tingkat desa mengenai bahaya narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang. Dari Lu Utara Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn